Untuk layanan terapi rukia, bekam, dan kura, serta herba suna, silakan menghubungi nomor 089-74-57-5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam suna resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089-77-57-5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. ada jam sendiri ini semua jam ini semuanya kita di HP ada semua dunia dalam menggambar dunia dalam menggambar Masya Allah Hai hadir ya kita diopo Oke baik kita akan bahas tentang Hai tema yang menarik Hai bahkan mungkin banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat ini di media sosial atau di Hai disulat kabar Hai hilang kandungan Hai hilang kandungan saya gak bisa serius hilang kandungan Masya Allah kadang-kadang orang berpikiran bahwa ini ulah jin Hai orang mah apa hamil perut membesar 8 bulan 9 bulan Hai ternyata hilang Hai apakah itu jen yang bagaimana Apakah dia Hai sihir begitu ada yang mengambil Hai ada yang bilang kalau di Hai Kalimantan itu kunyang tapi kunyang itu kan bayi yang baru lahir hilang diambil kemudian Hai Kalimantan jadi Hai kepala Hai yang menjulur isi perut kan Hai nyari-nyari bayi yang sudah lahir Hai baru lahir Hai itu berarti kan ulah dukun Hai dukun tapi kan ini hilang kandungan di dalam dan apakah ada korelasinya dengan sering keguguran Hai kan ada orangnya begitu ada orang bilang lahir lemahnya hanya dikuatkan rahimnya biar terkeguguran Hai tengahnya Hai berkaitan dengan 2-2 panjang peluang untuk mendapatkan anak hai 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 serius ini Hai terlalu pasti nanti Hai yang mendengarkan nih perempuan-perempuan wanita wanita umat-umatnya Hai tanpa mengen mendeskritkan apa-apa tersebut kita sampaikan apa apa adanya iya oke baik usah Hai hilang kandungan lah jadi jadi begini ya kalau masalah hilang kandungan saya pribadi ya menyampaikan bahwa itu adalah memang gangguan jinn itu yang pertama karena gak mungkin kan gangguan setan ini ya memang ini ada kasus juga teman-teman kan ya teman-teman bukan-bukan saya pribadi kebetulan disitu emang ketika ada kasus begitu terus dirugia dan ternyata kembali lagi dirugia kembali kembali lagi orang-orang memang cuman ada yang seperti itu cuman bukan saya pribadi disitu tapi kan dengan adanya seperti itu kan udah menjadi peluang kan bahwa nanti seandainya kalau emang ada kasus begitu nanti bisa dilakukan seperti itu yang kami ketahui mengenai hilangnya kandungan itu dominan disitu kasus jin nasab jin nasab jadi jin dari leluhur yang apa ya yang berakat ya yang berakat dengan setan sehingga setan mengambil bagian dari warisan dari leluhur tersebut jadi kalau bahasa umum yang kita dengar adalah ya bisa jadi sebagai apa itu tumbal gitu kan tumbal bisa jadi seperti itu ditumbalkan dihilangkan ya dihilangkan iya baik baik setelah eh sebelum lahir ataupun setelah lahir sebelum lah sebelum sebelum oh dimatikan di dalam keguguran akhirnya bisa jadi keguguran bisa jadi hilang kandungan kalau lahir biasanya cacat itu potensi sehari jin nasab disitu seperti itu maka makasih atau cacat itu maksudnya cacat ya ya cacat ya seperti wujud fisiknya wujud fisiknya cacat gitu kan atau pikiran jadi orang ABK atau autis gitu kan nah itu juga potensi peluangnya ada jin nasab juga disitu identifikasi ada kaitan dengan jin nasab benar itu yang kami tahu tapi gak boleh marah ya ini 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 terbuka aja ya terbuka ilmiah versi rukyah ilmiah versi rukyah ya jadi berdasarkan pengalaman pengalaman ya seperti itu jadi ya itu makanya ketika ada kasus-kasus itu ya gak cukup si si apa si kehilangan kandungan itu yang dihukyah tapi memang butuh andil keluarga disitu keluarga besar dikumpulin setelah itu kita cari tahu akan permasalahan keluarga besar berarti keluarga ya minimal serumah lah maksudnya ada keluarga dari suami ada keluarga dari istri karena ini hal besar gitu kan hilang kandungan ini gak mungkin lah yang tahu cuman apa ya kalau kita hamil kan yang tahu banyak orang masih kan dan juga ketika hilang gak mungkin juga yang tahu cuman suami istri orang lain gak tahu pasti tahu jadi omongan lah jadi omongan jadi hal besar lah menurut saya makanya itu butuh melibatkan keluarga besar disitu untuk mencari tahu untuk mencari tahu diagnosa lah ya akar masalahnya disitu seperti itu tapi sepengetahuan kami disitu ya ketemunya nanti di jinnasat tersebut jinnasat tersebut alurnya ya ketemunya ketemunya ya kalau udah demikian jinnasat ya berarti nah ini juga ada cerita kedatangan tamu dari Kalimantan bahkan sudah rukia di Rehwati Pusat bahkan terus hanya diarahkan ke malam walau mungkin saat itu dianggap yang paling dekat dengan Kalimantan kita akan ada event tiap bulan yang aktif itu saya ingat sekali berapa tahun yang lalu ya 3 tahun lalu kehilangan kandungannya bukan keguguran tapi sering keguguran bukan sering jadi ketika di rukia itu si anak menggeram kayak harimau harimau terus ketika ditanyakan jalurnya dari mana ternyata dari Sumatera jadi ternyata leluhurnya itu terus kita kan gak tahu cuman akhirnya waktu itu kembali ke hotel beliunya saya kami antarkan ke hotel ternyata malam-malam itu jadi terus saya diinterogasi sama mamanya ternyata itu masuk melalui air air yang didoakan dikasih bunga dibasukkan ke muka sihir oh enggak kan untuk penjagaan oh untuk tamang untuk tamang kan asap berarti kan ke bawah dari situlah sampai tujuh turunan ke bawah dan dia mengakui bahwa anak ini ke turunan ke lima jadi masih ada dua turunan ke bawah dua fase lagi nah ketika ditanya mengapa mem apa namanya membiarkan apakah ada kaitannya dengan keguguran kandungan si mama ternyata iya jadi mamanya itu seharusnya punya tiga anak dua anak gugur yang satu anak dibiarkan hidup nah ketika ditanya kenapa kok enggak keguguran juga ternyata memang disengaja untuk meneruskan sampai keturunan ke tujuh jadi dua keturunan di habisin maksudnya gugur gitu satu dibiarkan dan ketika ditelaah ya ternyata memang keluarga besarnya juga begitu begitu ketemu gitu ketika digambar itu pohon keluarga itu ketemu gitu oh iya keguguran disini keguguran disini oh berarti bukan cuma dia saja bukan cuma dia saja berarti ada banyak keluarga juga nah ini pentingnya diagnosa sebenarnya ada itu jinasat jinasat nah ini jadi ingat kan nih kasus tiga tahun lalu ini di rumah di di sini di sumpil ini menterapinya bahkan ada di mandikalan bidara megigil sampai keluar asep padahal malang lagi dingin ya sampai keluar asep begitu yang di mandikan bukan anak anaknya saja orang tuanya orang tuanya suami istri Alhamdulillah pulang dari sini membaik ternyata disana di di rugiah tempat lain ya ternyata malah berbalik dulu tuh senang lah disini senang kepengen disini kepengen kuliah di malang gitu kita gak tau sekarang gimana luas kontak ya moga-moga ketemu dengan teman-teman yang di balikpapan balikpapan Tersamarinda ya kan Kalimantan Timur ya kalau ketemu kayak gini berarti yang harus dilakukan bagi teman-teman bagaimana? rukiah 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 aduh ya saya rasanya rukiah dulu gitu untuk apa? untuk diagnosa gitu jadi rukiah itu sebenarnya bukan berarti hanya membacakan ayat rukiah bukan diagnosa untuk mencari akar penyebabnya yang paling penting karena banyak yang WA gitu kan banyak yang chatting apakah saya boleh apakah saya perlu konsultasi dulu sehingga nanti ketemu permasalahnya setelah itu baru di rukiah gak usah terus datang termasuk konsultasi iya konsultasi plus rukiah sudah sudah jadi satu paket ya gak mungkin kita langsung rukiah saja ketika kita main chatting-chatting wow ibu karena ada keterbatasan dalam iya oh udah datang aja langsung datang nanti ya bukan langsung lah harus ada catol kan iya bibirin jadwal datang udah penuhin janjinya udah nanti disana akan diagnosa gitu oh iya step by step gitu step by step oke sampai betul-betul ketemu akar pemasalahnya kalau akar pemasalahnya itu udah ketemu insya Allah selesai itu nah kalau ini kan tadi saya menceritakan kasus keguguran tapi dari versi keluhan keluhan anak yang sering keserupan dan jadi macan itu kan artinya kan itu kebetulan akhirnya ketemu lah kasus itu kan kalau seandainya apakah pernah seorang wanita seorang perempuan suami istri datang begitu mengeluhkan tentang keguguran itu pernah pernah keguguran pernah itu kalau dari diagnosa dokter apa kata beliau lemahnya rahim lemah rahim lemah apa lemah rahimnya iya lemah rahim lahim lemah ya podos aja jadi ya berarti dokter itu perlu diperbuatkan berkumpul di kuat rahimnya vitamin makanan ya makanan yang bisa menutrisi itu olahraga gitu kan kalau saya sih simpel lah karena itu kan bukan normalnya rahim kalau saya pribadi itu intinya begini ketika ketika kondisi orang itu sudah tidak keluar sudah tidak sesuai fitro maka disitu pasti ada setan lain sederhana lain sederhana orang pokok yang sudah tidak keluar fitro berarti ada setan dalam diri orang itu contoh laki-laki sukanya sama laki-laki laki-laki perempuan oh salah berarti saya mikir aduh kadoan mikir asli subhanallah jadi laki-laki jari antum kan di luar fitro beda ya jadi laki-laki kan harusnya kan sukanya sama perempuan oh itu kata-kata harusnya harusnya normalnya fitrofnya kan suka sama perempuan jadi perempuan begini laki-laki begini jadi kan harusnya begini nah ketika ada laki-laki yang suka sama laki-laki ini kan berarti keluar fitrof ini sudah berarti ada setan pasti gangguan entah di mana entah di laki-laki yang mana kan iya pokok intinya orang yang seperti itu itu pasti dia sesama jenis lah sesama jenis keluar dari fitrof kan maka dia pasti ada setannya jelas ya jelas atau sebaliknya perempuan suka sama perempuan juga ini kan keluar fitrof juga ini pasti ada setan atau mungkin yang kasus lain seperti biset ya jadi perempuan suka laki-laki suka laki-laki suka oh iya saya pernah nangis itu juga gangguan juga itu contoh jadi sayap pribadi menyimpulkan kalau itu keluar fitrof maka pasti ada setan itu itu sederhana sih kalau karena kalau dengan bahasa-bahasa yang berat aku powong dewi kok sederhananya begitu lah pemahamannya begitu lah jadi sebenarnya kita sampaikan video ini sebenarnya mencoba memberikan sesuatu yang mudah dipahami mohon mudah dibahami sederhana nah berarti biasanya yang datang ke sini untuk kembali kepada permasalahan keguguran saat di rugia itu reaksinya bagaimana waduh kan ngerti macam-macam lah kita sih gagal fokus reaksi kita mbak dia muta pada keseluruhan kalau rusak kita 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 bukan berfokus di situ bagaimana kita menerapi dan bagaimana setelah terapi dia itu melanjutkan tindak terapinya hasil mengarah kepada hasil yang baik iya jadi karena nggak bisa cuma rukia sekali doang bisa jadi kalau umumnya orang di rukia yang pertama itu pasti hijab hijab pastinya hijaban mas duro hijaban mas duro atau mental block nggak percaya nggak percaya masih maka mbak pria ya keyakinannya masih kurang atau nggak mau kalau nggak mau nggak datangnya sini ya kan ada yang di geret saking mangelit di geret nggak gelom ya nggak tembus jadi biasanya jadi intinya mereka harus datang berdua dengan kesungguhan hati dengan kesungguhan hati ini niat yang tulus untuk dibantu rukia kalau diantara dua misalnya suami dan istri datang itu salah satunya nggak 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 ada rasa percaya susah susah nggak seimbang nggak seimbang nah suami istri kan harusnya gini sejalan seiring sejalan seiring sejalan jadi kedepan maju kedepan ini jadi apakah gini kadang-kadang orang berpikiran keguguran berarti yang bermasalah adalah pihak-pihak perempuan apakah seketika dirukia itu yang baru ya bereaksinya itu perempuan saja dominanya begitu dominanya begitu jadi biasanya sih umumnya di perempuan itu sendiri karena kalau masalah rahim keguguran begitu kan atau bahkan hilang kandungan itu kan umumnya kan di tubuh perempuan itu di badan dan perempuan itu dirahim dirahimnya ya biasanya ya memang setan bersarang disitu ya karena hadisnya Rasulullah tadi jelas jelas bahwa ada ya ada yang terkait dengan darah istirahat bahwa ada lompatan-lompatan jin di rahim di rahim pembuluh darah dirahim sehingga muncullah darah istirahat jadi peluang itu itu dirahim besar menggagalkan menggagalkan repodusi pokoknya akan orang-orang ada berpatokan dengan ini masa subur Hai patokan yoke patokan untuk untuk apa namanya bikinnya bikin Oh bikin enak-enak biar 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 muncul biar jadi anak tapi bisa jadikan ada jalur-jalur dimana akhirnya dikatkan Iya betul jadi dihalangi sel telur dengan sperma ketemu itu itu kan iya ada tapi secara teori kan mungkin orang mencari masa suburnya gitu ya bisa juga nggak masalah juga bisa nah akhirnya solusi apakah cuma dengan Rukiya saja untuk keguguran dan hilangkan apakah mereka harus melakukan tindakan yang lain kan kalau Rukiya kan disini mereka mengwajakkan air Rukiya mandiri gitu ya ya haruslah karena Rukiya kan harus di koma selain itu ya Rukiya mandiri di rumahnya selain itu selain itu jalan hubungan yang ditambah dengan suami istri kaki makin mesra makin sering dipeluk sering dipeluk kapanpun langan tidur-tidur jalan-jalan jalan-jalan betul dan ini ini juga ini mungkin agak keluar sedikit ya kelirunya orangtua adalah ketika punya anak ibunya turun ke anaknya maksudnya gimana turun ke anaknya bapaknya nggak ditemani gitu ini ini menurut saya kesalahan besar disitu jadi mau maaf begini maksudnya jadi tidak ada kamar khusus untuk anak nggak ada tempat khusus untuk anak jadi anak ya dikono kumpul-kumpul bersama kumpul-kumpul bersama sudah kaki ini ini Fatal dulu saya hari harusnya anak itu ada tempat tidur sendiri khusus ya harusnya ada tempat sendiri dan orangtua juga harus punya kamar sendiri gandung kamar tuh siapa ya karena kamu kamarnya dikaya anak ini nah maksudnya kamar itu memang untuk orangtua gitu jadi bukan untuk tidurnya anak bukan di situ nanti anak ada tempat kalau sendiri jadi itu untuk keharmonisan sama tangga antara suami-istri harus tetep terjalin betul betul sekali jadi sebenarnya 24 jam itu suami harus harus gandeng terus betul hati gandeng itu kan salah satu ya lintian upaya lah itu kan keguguran kan Apakah bisa dianggap sebagai suatu upaya untuk memisahkan suami dengan istri ya bisa jadi kalau enggak sabar enggak sabar enggak sabar enggak sabar kok karena enggak meten-meten iya oh iya 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 semangat terus katanya kalau gunanya di betul-betul cerai nggak bisa ngasih keturunan gitu kan jadi cerai aja cerai aja nikah lagi nikah lagi yang lain turung karungan belum tentu belum tentu seandainya jenasab yang ditubuhnya masih menginginkan itu berarti ya tetap aja kan berjalan itu iya tetap berjalan itu Oh ya ini ada pengalaman mungkin kasus perceraian tadi kan ada orang yang berjudi ceraikan ya bersepakat bercerai karena orangnya dianggap sang laki-laki itu enggak mampu jangan mampu secara secara medis secara medis dari song biologis biologis jauh di lab nggak hidup nggak hidup Hai Spermanya problem important enggak no Spermanya sebelumnya oke terus eh sang wanita juga sama diceraikan sama suaminya dianggap sel telurnya enggak ada ini kak sesuatu keluarga beda 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 suami-istri tersebut mereka yang suami tadi bercerai diceraikan sama istrinya yang perempuan diceraikan sama suaminya akhirnya mereka ketemuan dan bersepakat menikah bayangannya kan bagi nomor saling mendukung mulai artinya cuman saya nggak bisa diceraikan anak punya anak batikan biar tidak selalu merugikan akhirnya menikahkan mereka tapi mereka beriktirang melakukan rugiah Hai setiap hari Hai setiap hari setiap Hai tiga minggu kemudian Hai kabar baik datang mereka hamil jadi artinya kan itu ketika Allah berkendakan luar biasa artinya ya seperti yang sampaikan tadi sebenarnya kita bisa lawan-lawan lawan keguguran melawan apa namanya ketidak punya anak atau apapun itu perceraian itu ya dilawan dengan Hai berkasih sayang ya karena sejatinya keinginan mereka akan bercerai Iya jadi kita harusnya ya melawan jangan sampai bercerai ya munculkan kasih sayang yang dahsyat begitu antara suami dengan istri sehingga akhirnya apa ya kalau bahasa saya itu Hai ojo sampai Hai setan itu senang dengan apa yang mereka lakukan atau dengan kasih sayang itu malah malah dibenci oleh setan sehingga setannya itu risih berada di tubuh kita ada keluar berladiah ya hai 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 lah selain berkasih sayang apa lagi itu herbal herbal lukeh itu Hai herbal lukeh di pantus ya ya apa ya herbalnya ya kita kita biasa kasih madu Rehab itu wajar itu reha itu reha itu yang terbaik dari kami kan itu madu Rehab insya Allah ya bagus itu salus Hai atau kurmajwa sebenarnya Hai masuk ke raih eh masuk ke justru kalau saya racik gitu kalau ada bahannya racik seharian madu Rehab plus kurmajwa madu Rehab kurmajwa air zam zam jadi satu tadi blender blender joss itu di rukyah joss itu minum tanpa rukyah pun itu joss itu insya Allah insya Allah pagi-pagi sebelum makan Hai kanadisnya pagi ya makan ketujuh butir kurmajwa pagi hari Aliyah Madinah yang bagus hari-hari-hari dari sihir atau malah di penyakitnya di di apa hari ini bukan kalau ada bahannya bagus racik itu aja sekarang madu Rehab kurma Hai ke-i-i-i-i-i nggak promo ya enggak lah tapi ini arahan-arahan yang bagi yang mampu ya karena secara harga lumayan kita akuin kita diskon nggak bisa ya harganya segitu aja kamu menurutku kalau mau ya ini ya ikhtiar rukyah itu mudah kan sebenarnya ya rukyah secara istiqomah anti tinta lanjutin dengan rukyah mandiri kenapa harus dikoma agar tahu perkembangannya Hai sampai kapan akhirnya bisa mandirikan begitu bisa melakukan karena biasanya kalau nggak di rukyah ada dulu kan enggak tidak tanpa bantuan terapi biasanya kan males dulu aduh ngawur es kawes karena nggak ada mimpinan gitu Hai ini kadang mau rukyah kadang-kadang itu untuk ini untuk ini saya pribadi sih jendelung ke madu Rehab kalau KJD itu ke gatel-gatel pegel-pegel capek-capek gitu ya capek-capek terus linu-linu tuh kita sarannya nggak jadi Oke siap absolutely darah Oke jadi sebenarnya untuk kasus keguguran itu yang dilakukan yang penting jangan sampai bercerai cerai itu apapun kasusnya selama itu bukan pelanggaran agama itu pasti ada setan dan memang ada yang perlu statement akhir itu kalau saya mau boleh sampai ada keridoan Allah atas takdir kita sentinya memang Allah ridho tentang bahwa kita nggak punya apa kejadian dan kejadian keguguran kan diizinkan Allah iya pastinya 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 nggak boleh mangkel nggak perlu lah Hai nyana Hai tapi kalau saya begini ya enggak tahu ya pikiran saya ini mungkin aneh mungkin ya Hai saya pribadi begini normalnya kan nggak keguguran logisnya normalnya fitrohnya fitroh fitrohnya jadi harusnya bisa harusnya bisa makanya dilawan aja tadi dengan Rukiya berkasih sayang setiap hari di koma gitu ya jadi kita harus tahu apa-apa nyebab keguguran kita dan bukan kita-kita kan Laki-laki Anggaplah ini sebagai ilmu Pengatuan yang luar biasa Kalau bagi kami ini adalah pengatuan yang luar biasa Sehingga jadi solusi bagi kita semuanya Sampai ketemu Ustaz di pembahasan yang lain Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih